hai oke kali ini saya akan mempraktekkan cara ganti elemen solder patri 150 watt ya untuk kalian yang memiliki solder model begini meski wattnya berapa pun enggak masalah ya untuk cara bongkarnya sama saja simak cara saya dengan detail dijamin berhasil ya untuk penggantian elemen ini dikarenakan solder enggak bisa panas atau kemampuan panasnya sudah menurun ya nah ini ujungnya juga dilepas dulu ini ya penutupnya juga dilepas selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih setelah terlepas semuanya tinggal ditarik ini elemennya untuk bentuk elemennya seperti ini ya jadi kalau beli jangan sampai salah untuk wattnya juga harus sesuai biar bisa masuk ini saya contohkan untuk elemen solder 150 watt selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati setelah itu luruskan perlahan ya jangan sampai pecah atau patah karena bahannya mirip keramik selamat menikmati 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 kemudian tinggal kita sambung dengan kabel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wah mantap nih jika ada yang ditanyakan silahkan komen ya